Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang di Sentra Bahan Alam Karunia Allah bersama Bunda Alistair Teman-teman sebelum memulai kegiatan hari ini kita sama-sama let's say basmala Bismillahirrohmanirrohim Nah teman-teman di Sentra Bahan Alam hari ini kita akan melakukan kegiatan eksperimen Wah seru sekali kita akan melakukan eksperimen apa ya Bunda Aisyah Nah eksperimen yang akan kita lakukan di Sentra Bahan Alam hari ini adalah Eksperimen warna dan yang media yang akan kita gunakan adalah sawi putih Nah siapa disini yang suka makan sayur sawi putih? Wah hebat Bunda Aisyah juga suka makan sayur sawi putih karena rasanya enak Nah sekarang sawi putih bukan kita gunakan untuk dimakan atau untuk dimasak Tapi akan kita gunakan untuk eksperimen Disini Bunda Aisyah sudah menyiapkan dua pewarna makanan Nah yang pertama ada warna biru dan yang kedua ada warna merah Nanti di rumah teman-teman boleh menggunakan pewarna makanan yang ada di rumah ya Dan teman-teman juga boleh kalau ingin menggunakan lebih dari dua warna Selanjutnya Bunda Aisyah sudah menyiapkan dua gelas bening yang sudah berisi air Tapi airnya tidak penuh setengah gelas saja ya Kenapa kita menggunakan gelas yang bening? Karena supaya warnanya kelihatan ya teman-teman Nah yang terakhir disini Bunda Aisyah sudah menyiapkan sayur sawi putih Nah seperti ini teman-teman sayur sawi putih Belum Bunda Aisyah potong ya Masih berbentuk seperti ini Jadi teman-teman boleh siapkan di rumah Sekarang kita langsung coba yuk eksperimennya Teman dalam eksperimen ini langkah pertama yang kita lakukan adalah Tuang pewarna makanan dalam gelas Tuang secukupnya saja ya teman-teman Lalu kita aduk biar warnanya merata Nah selanjutnya tuang yang warna biru Tuang secukupnya saja Lalu kita aduk juga Nah selanjutnya teman-teman boleh Masukkan sayur sawi putih ke dalam gelas yang sudah teman-teman beri pewarna Nah seperti ini teman-teman Teman-teman juga boleh menggunakan Dua sayur sawi putih dalam satu gelas ya Dan jadilah seperti ini Langkah selanjutnya kita tunggu sampai beberapa saat ya teman-teman Nanti teman-teman boleh eksperimen ini ditinggal dulu Boleh ditinggal mandi Boleh ditinggal tidur Nah nanti kalau teman-teman sudah melakukan kegiatan yang lain di rumah Nah teman-teman lihat lagi Apa yang terjadi pada sawi putih ini ya Teman-teman Nah tadi setelah Bunda Isha tinggal beberapa jam Bunda Isha lihat lagi Sayur sawi putihnya Dan ternyata Apa yang terjadi? Nah ternyata Sayur sawi putihnya Berubah warna Mengikuti pewarna makanan Yang ada dalam gelas Nah seperti ini teman-teman Pewarna makanannya berwarna biru Dan Sayur sawi putihnya Ada warna birunya Nah Dan juga Begitupun dengan Warna Merah Jadi ternyata Tanaman juga minum ya teman-teman Jadi dalam eksperimen ini Kita dapat pengetahui Bahwa adanya penyerapan Air oleh tanaman Nah itu sebabnya Sayur sawi putih ini Berubah warna Mengikuti pewarna makanan Yang ada pada air Teman-teman selamat mencoba di rumah ya Eksperimen warna Dengan sayur sawi putih Kalau semakin lama Teman-teman merendam sayur sawi putih Dalam air warna Maka Warna yang terlihat pada sayur Akan semakin jelas Sampai jumpa lagi teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh